Saya gak sengaja karena memang itu baunya gak sedap, bau busuk, seperti itu. Jadi saya gak sengaja ngeludah. Itu bukan karena saya itu ngeludahin makam kamu. Mukanya hancur ya, Mas Tafik. Mulutnya monyong ke bawah, teman-teman, astagfirullahaladzim. Mungkin dia kalau benar-benar celaka atau bagaimana. Yang jelas saya tidak sengaja dan saya tidak niat bermaksud untuk ngeludahi makam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman. Saya sedang menuju ke rumah Mbak Vani. Katanya Mbak Vani ini saya kena air ludah. Jadi saya ini buru-buru ke rumah ibu Mbak Vani. Saya gak lupa ini rumah ibu Mbak Vani. Sekarang, sebentar ya. Sekarang, sebentar ya. Sekarang, saya beri sana. Oh ya. Insya Allah. Kita menuju ke sebelah sini. Oh ya, teman-teman ya. Saya agak lupa ini rumahnya. Hah? Mbak Vani? Hah? Di sini teman-teman. Mbak? Oh ya, astagfirullahaladzim. Oh ya, astagfirullahaladzim. Saya gak nyangka kok bisa sampai seperti itu. Itu gimana kejadiannya Mbak? Bisa sampai di situ Mbak? Astagfirullahaladzim. Hai Hai Atau macam ini cinta Hai 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 saya bersumpah mas Angga tadi saya tunggu mas Angga sebenarnya saya tunggu mas Angga misalkan itu lama banget nah yaudah deh, daripada saya nungguin mas Angga lama banget kalau saya ke lokasi sendirian nanti mas Angga musul karena mas Angga itu udah pernah ke tempat itu jadi saya tuh berpikiran bahwa nanti mas Angga pasti gak akan tersesat gitu ya, dan gak akan kebingungan tanpa saya Sherlock nah, saya melihat ada gemuruh suara angin yang begitu kencang nah, suara gemuruh itu saya pikir memang bener-bener dari alam, angin itu kan kencang yang saya pikir itu bener-bener dari alam, tapi saya gak pikir gak apa-apa, saya pikir itu dari alam bener-bener dari alam nah, kenyataannya gemuruh angin itu kan lewat tuh, kencang banget nah, habis itu udah gak ada suara angin besar itu lagi, nah setelah itu aku tahu dari belakang saya itu ada yang manggil nah, tapi saya pikir itu mas Angga tapi saya gak lihat mas Tophie maksudnya gak bahwa ini, bahwa ini ya gitu tuh gak, saya tetap main HP karena saya pikir itu mas Angga yang iseng nah, setelah itu saya main HP aja tuh nah, itu saya main HP posisi itu saya lagi duduk di batu yang besar seperti, ya batu tapi gak bentuk bulat gitu mas Tophie nah, saya main HP terus dan saya main HP terus saya tunggu tuh nah, tadi ada yang panggil saya kan tadi saya bilang kan, bahwa ini gitu ya nah, itu kan mas Angga saya pikir, kok gak dongol-dongol mana ini mas Angga tapi mas Angga ada yang panggil nah, terus baru tuh saya lihat ke belakang nah, saya lihat ke belakang nah, terus saya main HP lagi terus ada yang panggil lagi nah, ada yang panggil lagi nah, ada yang panggil lagi saya tetap gak, itu mas gak lihat ke belakang kenapa waktu saya, ada yang panggil saya terus saya gak tergerak hatinya untuk lengok ke belakang tetap saya main HP nah, terus saya baru gak lagi lho jadi ada yang panggil lagi sama mas Angga sama mas Angga main-main gitu ya nah, terus sekaliannya 3 kali tuh nah, sekali lagi nih saya main HP lagi nah, itu saya udah mau cari nomornya mas Angga ada dua yang satu kan WA bisnis yang satu kan yang dua biasa nah, yang satu tuh ditelepon gak aktif nah, saya teleponnya WA bisnis nah, saya mau telepon nah, baru saya mau telepon nah, belum, belum ke telepon tuh ada yang panggil lagi nah, disitulah saya lihat ke belakang saya pikir tuh mas Angga ya saya lihat ke belakang terus saya melihat bukan mas Angga yang satu ternyata ada pocong yang mukanya itu hancur tapi saya gak begitu jelas ini mukanya bentuk apa yang jelas mukanya itu hancur langsung ngubahin saya seperti itu nah, itu yang ketiga kali makannya kan ada mitos kalau misalnya kamu lagi duduk di rumah ada yang ketok-ketok pintu terus diketok-ketok kalau bukan tiga kali jangan nyaut jangan nyaut seperti itu nah, ini kan tadi saya sempat ditolong sama warga saya kan lari mas Cofi nah, saya kan bawa motor nih nah, mas Angga juga rata bawa motor itu tas saya masih di motor nah, itu motor aja udah kayak cepet nih Cofi kotor banget nah, saya ditolong sama warga kata warga tadi tuh saya pingsan nah, terus kata warga badan saya tuh panas nah, terus saya tuh ditolongin juga sama Om Janim nah, ditolongin sama Om Janim udah dibersihin tapi sedikit di bagian yang agak parah ini ya, ada hitam-hitamnya enggak gitu ya nah, ini ya, jelaskan masa kalian nggak lihat sih temen-temen nih ini kan ada hitam-hitamnya nah, itu tadi udah dicongkelin pakai pinset ya bisa di-zoom ini yang hitam loh, Mas ini kan yang parah nih yang hitam kan ada yang nggak hitam nih di sampe matasnya bengkak, Om Man nih ini matasnya bengkak nih sampe sini beda nah, itu tidak sakit seperti orang kena luka misal kita sakit kena luka bakar, Mas Sopi itu tidak sakit kayak karena luka bakar tapi panas, Mas Sopi seperti itu bukan yang sakit sampe aduh aduh sakit banget itu jujur tidak, Mas Sopi panas maksud nggak, Mas? ya yang lain tuh panas bukan yang kayak kita kena apa ya soo pedih gitu kayak kita misalnya kena api gitu kan maksudnya sakit kan Mas Sopi kita misalnya di rumah ini kebakaran maksudnya kita ikut kebakar itu kan panas sama sakit kan kalau ini tuh masih sakit yang bisa ditahan gitu loh Mas tapi panas banget biasanya kan saya kalau sakit aduh tolong tolong itu nggak Mas itu lah saya langsung semaput ditanganin ini yang hitam-hitamnya dibuangin dibersihin gitu Mas Sopi nah semang janin dibersihin semang janin nih semangin mata sampe bengkak Mas Sopi iya yang bikin fatal kenapa waktu saya dipangin saya nggak langsung pergi gitu Mas Sopiq karena memang kita bukan Mas Angga itu bodohnya saya Mas Sopiq ya memang mungkin ini sudah nasib saya seperti ini nah pas ketiga itu saya lihat bukan Mas Angga wajah itu benar-benar hancur tapi nggak terlihat wajah itu bukan wajah yang misalnya wajah ini berbentuk apa apa itu nggak terlihat Mas Sopiq intinya dihancur hancur hancur dan hancur tapi bukan Mas Angga gitu kan biasanya kamu kayaknya belum pernah ke situ Mas Sopiq kalau Mas Angga udah pernah kamu kamu pernah tapi bukan di tempat itu persis di sebelah utaranya kalau dijelaskan kamu nggak bakal tahu kalau kamu mau tahu Mas Sopiq besok saya hantarin ke sana ke tempat itu dan Mas Angga itu udah dua kali pengusuhan sama saya di tempat itu Om Jalim satu kali nah Om Jalim tadi bilang sama saya Mbak Ani sebelum luka itu kering kalau kena ludah pocong kan seperti ini Om Jalim bilang bukan sih saya mendoakan tapi sebelum pocong itu mau apa ada sebab lah gitu maksudnya kamu tahu nggak sebab pocong itu ngeludahin kamu atau gimana gitu dia nggak tahu Om karena tiba-tiba saya lihat kayak gini itu udah ada pocong terus ludahin saya intinya intinya aja Mas Sopiq ya intinya aja tuh pocong itu akan selalu menaruh saya seperti itu nah nah ngikutin 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 saya gitu ya entah ketika saya penusuran atau bisa mengulangi hal seperti ini lagi Mas Sopiq karena jarang ada pocong ketemu kita kan sering ketemu pocong kalau penusuran kan jarang ada yang ngeludahin kan nah ini sampai ngeludahin berarti memang ada sesuatu yang mungkin bikin dia marah gitu Mas Sopiq ini seperti itu nah Om Jalim sih bukan mendoakan tapi Om Jalim merasakan bahwa pocong itu masih ada di sekeliling saya ini seperti itu dan bisa aja menyerang kapanpun dan dimanapun seperti itu itu kata Om Jalim makanya saya tidak mau pulang ke rumah Mas Sopiq nah makanya saya disini karena di rumah kan ada anak ya kan nah yang saya takutkan nanti dia menyerang anak saya makanya saya tuh kesini ke rumah ibu saya dulu sampai saya tumbuh nah jadi kalau mungkin dia mau menyerang saya ya disini gitu tidak mengenai anak saya tidak ada ibas ke anak saya seperti itu Mas Sopiq bukan bener kan makanya saya tuh disini di rumah ibu saya dulu gitu walaupun memang jaraknya dekat tidak sampai 2 jam tapi kan yang penting saya disini gitu Mas Sopiq nah tadi kan itu juga hujan nih seperti ini kan Mas Sopiq nih ini kan hujan nah tadi juga hujan terus juga makanya saya nunggu Mas Angga tuh lumayan lama Mas Sopiq nah saya nunggu Mas Angga lumayan lama tapi ketika saya ada musibah seperti ini Om Jalim bilang ke Mas Angga kamu pulang aja kamu balik aja tunda aja malam hari ini karena bukani mendapatkan musibah seperti itu jadi kita gak sampai ketemu Mas Angga tuh enggak nah saya tiba-tiba dibawa sama Om Jalim pulang kesini gitu ini kaki Om Jalim nih ini iya bukan banyak ini kaki Om Jalim besar nih cuma tadi kayaknya Om Jalim pulang kamu dateng gitu jadi gak ketemu mungkin kalau Mas Sopiq agak cepat sedikit mungkin agak setengah jaman lebih cepat ketemu sama Om Jalim disini iya jadi ini baru saya tutup loh Mas Sopiq ini saya keluar dari bimu belakang gitu jadi waktu Mas Sopiq ngabarin pun saya tadi bilang sama Om Jalim Om ini Mas Sopiq katanya mau kesini dikabarin sama kamu apa beneran iya beneran Mbak saya ngabarin saya takutkan bukan kamu bukan kamu yang asli gitu kayak kemarin-kemarin gitu jadi saya takut ini beneran Om Jalim yang ngabarin Mas Sopiq iya saya ngabarin oh berarti ini bener Mas Sopiq gitu ya saya takutkan nanti bukan kamu tapi pocong yang tadi ngeludahin seperti itu Mas Sopiq Astaghfirazim petir Mas Sopiq bau ini gak Mas? bau darah dari ini bau tapi gak bau busuk ya Mas ya karena tadi udah dibersihin sama Om Jalim yang bagian hitam-hitam ini kan maksudnya udah gak lumayan bersih gitu kenapa gak ke medis nanti takutnya ada yang komen kan kenapa gak berobat ke medis ya karena ini diludahin pocong teman-teman seperti itu bukan luka bakar iya mungkin mungkin nanti kayak ditambah salep-salep aja gitu loh Mas yang biar cepat kering gitu loh biar cepat ngupas saya cepat penusuran gitu jadi mungkin kalau misalnya ini belum sembuh Mas Sopiq saya penusuran akan pakai masker karena apa yang saya takutkan ini kan kena debu Mas Sopiq iya iya nanti takutnya ini tidak bersih ditukar kena debu jadi gatel apalagi luka kalau mau kering kan gatel ya Mas Sopiq tapi kalau misalnya kalau ya temen-temen kalau belum sembuh saya pakai masker ya gitu Mas Sopiq biar kalian tidak jijik juga untuk melihatnya enggak ya sih ini gak bau Mas Sopiq maksudnya cuma bau-bau am sedikit aja bukan yang bau busuk bau-bau darah nah nanti supaya gak kena debu lah gitu lebih bersih aja temen-temen kenapa nanti mungkin kanan komen kenapa gak ditutupin kasa aja ya nanti kalau ditutupin pakai kain kasa Mas Sopiq itu lengket lengket juga lembab juga Mas Sopiq kan nanti takutnya malah busuk bahasa jajah itu ngelekep ya Mas Sopiq ini malah busuk timbulah nanah gitu segala macam malah busuk muka saya Mas Sopiq iya tapi kalau tadi ini gak ditangani saya mau menjani Mas Sopiq busuk separoh mas busuk separoh soalnya apa saya dulu pernah diludahin pocong itu malah langsung diludahin Mas Sopiq saya penelusuran tanda pocong langsung diludahin nah itu seperti ini juga Mas misalnya saya panas itu ya seperti ini juga Mas Sopiq bukan denger kemuruh Mas Sopiq iya deh gak beres Mas Sopiq kurang ajar nih bangsat pocong ini Mas sepertinya dia akan akan kesini lagi Mas Sopiq maksudnya akan menemui saya lagi denger kemuruh Mas kurang ajar kurang ajar kurang ajar kurang ajar jalan-jalan ke Mas Sopiq ya saya takutkan nanti kamu yang diludahin kurang ajar nih kemuruh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mas Sopiq saya sakit Mas Sopiq gemur angin itu hilang Mas Sopiq astagfirullahaladzim saya sakit mas Sopiq mas Sopiq Aduh, adik gak beres sama topik Cepat hubungan Om Jani, Mas Yang saya takutkan, ada penyerangan Dengan susok tersebut Aduh 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 Lagi banget, Mas Topik Astaga Mas, ini Mas Manus banget, ini sepertinya ada yang gak beres, ada yang mudah tamu, Topik Ini, aduh, saya harus dimana ini Aduh, kumburu angin itu, keluar lagi Mas Topik Astaga, Mas Topik Astaga, Mas Topik Ini Mas, ini yang tadi Mas Topik Astaga, Mas Topik Mas Topik kembali ke tempat mas Saya takutkan, nanti kamu yang dirudahin mukanya Ini yang tadi Mas Topik Astagfirullahaladzim Kamu Membutuhkan saya berarti Benar kata teman saya Bahwa kamu masih ada di sekitar saya Apa mau kamu Iya, betul ini Mas Apa mau kamu Apa mau kamu Astagfirullahaladzim Saya punya salah sama kamu Salah yang apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Perasaan Saya gak pernah lewat jalan itu Teman-teman Jadi, sosok ini Dia mengatakan Bahwa saya ada salah sama dia Maka dari itu Dia ngeludahin saya Seperti itu teman-teman Jadi, dulu Saya memang pernah melakukan pelusuran Di tempat pemakaman Yang pemakaman itu Masih basah Nah, pemakaman itu Pemakaman baru Teman-teman Nah, pemakaman baru Dulu itu Saya pelusuran di tempat itu Teman-teman Itu gak sengaja Memang Gak sengaja Karena itu bau Maksudnya kan masih basah Mas Kuburan baru Tanah itu masih basah Nah, kebetulan Waktu itu musim kemarau Jadi, kalau musim kemarau kan Kuburannya itu Apa ya? Meretak-meretak Itu apa bahasa Indonesia Mas Tafik? Kayak retak Iya, retak-retak gitu ya Nah, itu kan Udara yang di dalam itu kan keluar Mas Tafik Bau busuk kan Karena itu kuburan baru Teman-teman Kebetulan musim kemarau Nah, saya kan penusan itu Gak di kuburan itu Saya hanya lewat Mas Tafik Nah, kan bau busuk Iya kan Bau gak sedap Rasanya ludah Mas Tafik Ih, bau banget Ih, bau banget Cuh Gitu Mas Tafik Nah Nah, ini nih Dia gak terima Mas Tafik Itu kan saya gak sengaja Makanya sekarang Dia yang ngeludahin saya Saya gak sengaja Karena memang itu Baunya gak sedap Bau busuk Seperti itu Jadi, saya gak sengaja ngeludah Itu bukan karena Saya itu ngeludahin makam kamu Mukanya hancur ya Mas Tafik Mulutnya monyong ke bawah Teman-teman Astagfirullahaladzim Mungkin dia Koba mencelakaan Atau bagaimana Yang jelas saya tidak sengaja Dan saya tidak Niat bermaksud Untuk meludahi makam kamu Jadi, selama ini kamu mengintai saya Mencari waktu yang tepat Untuk meludahi saya Karena Saya dijaga oleh guru besar Yang ada di pendopo Mas Tafik Maka dari itu Dia tidak berani Selama ini Untuk mendekati saya Nah, inilah waktu yang tepat Menurut dia Untuk membalaskan dendam Karena memang Katanya Saya yang ngeludahin Kuburan dia Padahal enggak Teman-teman Karena saya itu gak sengaja Bener-bener gak sengaja Teman-teman Saya gak mau Ada keributan disini Kalau memang Kamu Tidak mau memaafkan saya Dan memang kamu Tidak mau Intinya Menerima Apa Alasan saya Karena meludahi Area pemakaman kamu Tapi Misal kalau kamu gak terima Kamu jangan Bikin keributan disini Ayo Kita ketemu di Tempat Di mana Kamu meludahin saya Inilah jangan disini Disini Dekat dengan anak saya Dengan ibu saya Dengan warga saya Tidak Saya tidak mau Ada keributan disini Kalau kamu masih Mau gak terima Saya tunggu Di tempat yang kamu Meludahin saya Pergi gak kamu Di tempat ini Pergi gak kamu Di tempat ini Pergi gak Mas Fofik Mas Fofik Mas Fofik Bisa aja Tapi singkat tinggal Diam Mas Fofik Saya akan Temu dia Di tempat dimana Dia mengeludahin saya Menurut dia saya itu yang salah, karena saya sudah meludah buang ludah di area pemakamannya tapi bukan, saya tidak sengaja memang karena waktu itu bau banget, ini makam baru kemudian itu retak-retak, kenak kemarau nah saya itu, bau banget nih tapi saya lupa saya sama siapa bau banget, bau banget memang iya, tapi bukan saya itu maksud meludahin dia, seperti itu mas Sofi nah, selama ini dia mengintai, tapi tidak berani karena saya dijaga oleh guru besar yang dipenuhi pelawas, seperti biasa mas Sofi nah, teman-teman ini untuk seharian aman aja ya mumpung ada mas Sofi, saya akan banggari rumah ini, supaya mungkin kalau dia mau mengintai saya dia hanya bisa di luar tidak bisa masuk, oke, bantu saya ya mas Sofi ada saya bubam kuning kan di bawah oh yaudah kita pakai yang lama aja mas Sofi udah agak udah agak rapuh, tapi gak apa-apa mas Sofi kayak jamuran gitu ya tapi gak apa-apa masih bisa dipakai mungkin saya tutup dulu teman-teman ini, sama mas Sofi ya saya mau memagarin rumah ibu saya, teman-teman saya tutup dulu kalau punya saya mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa aja teman-teman supaya saya sampai cembuh, oke masuk dulu mas Sofi masuk dulu mas Sofi masuk dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati